Intro Sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu ya Assalamualaikum, hello everyone, how are you today? I hope all of you are okay Tips membunyikan huruf C dalam bahasa Inggris Pernahkah kamu kesulitan membunyikan huruf C dalam bahasa Inggris? Bagaimana dengan kata berikut? Ya, cat Cat Lalu, bagaimana dengan yang ini? Ya, city City Loh, kok bisa beda? Padahal kedua kata ini memiliki huruf yang sama, yaitu huruf C Terus, gimana dong cara kita menentukan bunyi huruf C dalam bahasa Inggris? Tonton video ini sampai selesai ya Huruf C dalam bahasa Inggris memiliki dua bunyi Bunyi yang pertama disebut dengan hard sound Huruf C pada bunyi yang pertama ini seperti bunyi huruf K Seperti pada kata cat Pada semua kata ini huruf C dibunyikan seperti huruf K Bunyi yang kedua disebut dengan soft sound Huruf C pada bunyi yang kedua ini dibunyikan seperti huruf S Seperti yang terdapat pada kata City Sand Ois Royce Dan face Semua kata ini huruf C-nya dibunyikan seperti huruf S Terus, kalau kita ketemu kata baru yang belum pernah sama sekali kita jumpai Dan di sana terdapat huruf C Bunyi apa sih yang harus kita pilih? Hard sound atau soft sound Berikut tipsnya Tips membunyikan huruf C dengan tepat Ialah dengan melihat huruf setelahnya Hampir seluruh huruf yang muncul setelah huruf C Pasti akan berbunyi K Hanya ada tiga huruf Yang membuat huruf C berbunyi S Gampang bukan? Ada pun ketiga huruf tersebut adalah Jika salah satu dari ketiga huruf ini muncul setelah huruf C Maka kamu harus membunyikan huruf C dengan bunyi S Sebaliknya Jika yang muncul adalah huruf selain dari ketiga huruf tersebut Maka huruf C dibunyikan seperti huruf K Nah, sekarang coba kamu bunyikan huruf C pada kata-kata berikut ini That's all for now Sampai jumpa di video selanjutnya Have a good day See you Jika kamu suka video ini Jangan lupa klik tombol like and share ke teman-teman kamu ya Jangan lupa klik tombol like and share ke teman-teman tune Jangan lupa klik tombol like and share ke teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.